Udang harimau merupakan komoditi yang diberi penekanan dalam pembangunan industri akwakultur negara Jabatan Perikanan mensasarkan pengeluaran sebanyak 180 ribuan tan metrik Udang setahun menjelang tahun 2010 Sehubungan itu, Jabatan menyarankan penternak supaya mengusah ternakan secara berskala besar supaya dapat memberikan punangan yang lumayan Saranan ini telah disambut dengan penuh yakin oleh seorang pengusaha dari Bagan Hutang Melintang, Perak yaitu Encik Chia Ki Heng, 40 tahun yang memilih aktiviti ternakan udang harimau setelah mendapatkan komoditi tersebut dapat memberikan pulangan yang tinggi Encik Chia atau dikenali sebagai ahti oleh penduduk setempat pada mulanya bekerja sebagai sarang nelayan pada tahun 1980 ketika beliau berumur 12 tahun Pada tahun 1995, pengalamannya dalam bidang perikanan selama hampir 10 tahun terutama dalam aspek pemasaran hasil digunakan untuk mengusahkan ternakan ikan siakap dan ikan keli Namun, bapa kepada empat orang anak ini kemudiannya beralih kepada spesies udang harimau setelah mendapat pendedahan kaedah ternakan yang sistematik melalui pengamatan dan pembacaannya Bagi mengkomersialkan projek, pihak bank telah memberinya pinjaman sebanyak 200 ribu ringgit untuk menternak udang harimau di kawasan seluas 30 ekar midiknya sendiri Pada awalnya, kawasan berkenaan hanya dibina 6 buah kolam kecil saja Namun, kini telah bertambah kepada 10 buah kolam yang bersaiz perata 0.8 hektare setiap buah di samping sebuah kolam takungan Untuk meluaskan pengalaman dan menambah pengetahuan selain dari menghadiri khusus anjuran jabatan perikanan Encik Chia juga menyertai khusus luar serta membuat rawatan ke ladang-ladang ternakan lain Benih udang yang bersaiz pos lava PL16 dibeli daripada sebuah syarikat pembenihan udang harimau di Batuas Pulau Pinal Ternakan diberi makanan rumusan palet yang berkualiti untuk menjamin kesihatan dan tumbesarannya Makanan diberi dengan menggunakan pam penyembur makanan bagi menjimatkan masa, memudahkan tugas pemberian makanan serta memastikan taburan makanan yang lebih sekata dan menuas Kemandirian ternakannya antara 80 hingga 90% memastikan hasil pengeluaran yang tinggi Ini adalah hasil dari pengalaman, amalan ternakan yang baik serta pengurusan yang cekat Antara tindakan yang diambil untuk meningkatkan hasil ternakan ialah mendirikan pagar di seluruh kawasan ladang untuk mengelakkan pencerobohan haiwan dan pemangsa Paddle Wing digunakan bagi menggalakkan pengudaraan dalam kolam Dengan dibantu enam orang pekerja serta dua orang ahli keluarganya ternyata peralian daripada ternakan ikan kepada ternakan udang harimau membuahkan hasil yang lumayan kerana mendapat harga yang tinggi di pasaran Udang diternak selama empat bulan sebelum dapat dipasarkan ketika mencapai saiz antara 35 hingga 40 ekor per kilogram Untuk memudahkan proses penuaian dan menjamin kebersihan persekitaran mekanisasi berupa tangkul digunakan ketika menuai hasil Secara purata, ternakan udang harimau milik Encik Chia mampu menghasilkan antara 60 hingga 80 ton metrik setahun dengan pendapatan kasar tahunan sebanyak RM200,000 Hasil udang dijual secara borong ke kilang pemprosesan makanan laut dengan harga purata antara RM18 hingga RM20 sekilogram dan juga dijual secara terus kepada restoran-restoran makanan laut di kawasan Encik Chia memiliki dua buah jengkau ekskavator dan dua buah traktor bagi memudahkan kerja-kerja membina dan membaiki kolam Encik Chia juga mempunyai sebuah lori untuk kerja-kerja mengangkut peralatan ternakan dan pengurusan ladang Jalan ladang turut dibina bagi memudahkan laluan kerjaan keluar dan masuk Untuk perancangan masa hadapan Beliau telah memohon kawasan baru untuk menjalankan aktiviti pemberian udang bagi menjamin benih yang berkualiti berterusan dan juga bagi meyakinkan pasaran Beliau juga telah memohon sidil pengiktirafan ladang iaitu skim amalan aquaculture by SAAB daripada jabatan perikanan bagi memastikan hasil ternakannya dapat diekspor ke luar negara terutama ke Amerika Syarikat dan negara-negara kesatuan Eropa, EU Sebagai pendapatan sampingan, Encik Chia juga mengusahakan tanaman kelapa pandan pokok-pokok buah-buahan seperti mata kucing dan dragon fruit di sekeliling kolam Selain mendatangkan hasil sampingan, tanaman ini bertindak sebagai penyiri landscape ladangnya Encik Chia yang merupakan pengurusi PIBG Sekolah percaya bahwa hubungan dan kerjasama antara pengusaha, jabatan kerajaan, serta penduduk tempatan dapat membantu dalam membangunkan aktiviti aquaculture Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak katолот! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.